Laptop HP DM1 Ini kerusakannya Not Charging Saat dicolok charging Ampere Tetap 0,01 Cuma Tidak ada tanda-tanda charging Oke bagaimana cara Penanganan servisnya Langsung aja dibongkar Bongkar Seperti ini Dan Debuan Di debuan Kita bersihkan dulu Hai Kepodate Kita besihkan dulu Kepodate jadi begini kerusakannya ini ya kalau pakai baterai powernya hidup 5 ada 3 ada ini blok ini isinya dia menggunakan rt8206 cuma kalau pakai charger mati 5 sama 3 nya tidak ada 19 volt nya cuma sampai di sini 19 volt nya sampai di sini ini 19 yang seharusnya 19 di sini di apa nih peki 36 ini ya 19 masuk di sini ya seharusnya 19 ada di sini juga tapi tidak ada ini nah ini larinya ke kita cek skema dulu saya makan dulu napar sekali sebentar kita lanjutkan lagi pertama-tama kita ganti dulu peki 36 nya peki 36 namun selamat menikmati selamat menikmati setelah dingin mari kita tes selamat menikmati di kaki tiga satu masuk ya kaki tiga masuk ini biasanya 20 lebih ya 24 di satu dua empat oke berarti kalau sudah masuk 19 nya disana otomatis di power nyala coba kita cek ya lima masuk tiga masuk oke nanti saya jelaskan seandainya apa namanya fat ini diganti juga tidak mau pengecekannya kemana nanti saya jelaskan berupa skemanya atau kita baca skemanya di skema sebelumnya saya rakit dulu untuk apa namanya mengetes apakah dia mau ngecas apa tidak selamat menikmati selamat menikmati oke kita tes amper 0,15 langsung masuk ke 242 berarti mau ngecas coba kita hidupkan selamat menikmati ada simbol ngecas plug-in charging 43% coba kita tunggu dulu sudah 44% 44% barter barter mau ngecas saya jelaskan dulu ke skemanya jadi jadi begini kejadian atau kerusakan dari hp dm1 tadi yang saya kerjakan dari konektor ini konektor DC DC in dari charger masuk masuk ke PL1 PD11 PD12 dan PD13 disini di plus VAD muncul 19 volt cuma di kaki ini yang seharusnya ada 19 volt tidak muncul tidak muncul maka kalau pakai charger dia tidak akan nyala karena setelah ini dia akan masuk ke VIN nah VIN ini sudah masuk ke IC charger IC power setelah VIN ini baru masuk ke IC power makanya kalau pakai baterai baterai yang isi tegangan dia akan masuk ke sini maka langsung ke PIN baterai biasanya 12 volt masuk sini dan ke PIN PIN ini masuk ke IC power makanya jadi nyala nah setelah tadi dilakukan pengecekan rusak lah ini PQ36 diganti PQ36 muncul disini 19 dan tetap hidup seandainya teman-teman mengalami kasus yang sama cuma setelah ganti PQ ini tidak mau nyala juga atau disini tidak muncul 19 di kaki 3 masuk masuk ke sini lakukan pengecekan pada ini kaki 1 tetapi cek dulu di ini PU1 ya cek dulu di PU1 disini harus muncul 19 pol plus PAD ini otomatis kalau kejadian kayak tadi 19 pol polnya muncul dan di AC in ini di outputnya ini harus muncul 2 pol baru dia akan nyala AC charger nya AC charger nyala dan disini di kaki satu ini ada tegangan di atas 20 20 20 pol 22 pol masuk disini maka disini 19 pol masuk ya demikianlah langkah-langkah service atau perbaikan netbook HP DM1 ini yang kerusakan not charging ini sudah 61% berarti sudah normal bagi yang baru menemukan channel saya dan tulisan subscribe masih berwarna merah silahkan tekan tulisan subscribe nya nanti akan berubah menjadi abu-abu jangan lupa juga untuk like share dan komen komen kita ketemu nanti pada video-video yang lain atau service yang lain akhir kata mantap terima terima terima